Halo semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku mau share lagi nih Aktivitas harian aku Aktivitas ibu rumah tangga Dalam mengurus anak Mengurus rumah Masak gitu ya Nah ini tuh sore hari gitu Aku habis Tidurin anak-anak Kebetulan mas Raka juga udah bangun Tapi adiknya belum bangun Jadi ini tuh kesempatan aku Seperti hari-hari biasanya Jadi ini tuh kesempatan aku Untuk bersih-bersih rumah sedapatnya aja Kadang sempatnya nyapu Kadang nyapu plus ngepel Pokoknya gitu aja lah Karena kalau dia udah bangun Udah stop deh Gak bisa pegang urusan rumah lagi Sebenernya ini tuh aku sekalian Lagi nunggu pak suami pulang kerja Karena aku juga sekalian nitip Untuk belanja Stok makanan gitu Di kulkas udah habis Nah jadi sekarang Tugas belanja itu Minta bantuan sama pak suami Jadi pulang kerja gitu Sekalian belanja Emang belanjanya juga Gak yang terlalu banyak-banyak Sedapatnya aja Maklumnya nyuruh orang laki Kan ya Suka ribet kan Takut kalau banyak-banyak Malah yang ada Gak sesuai Hama harapan Nah jadi Paling belanja untuk Tiga sampai empat harian gitu Nah nanti Biar pas dia pulang Aku langsung nyusul Buat food prep Nah mumpung Belum pulang Nah jadi ini tuh Aku rencananya Mau Bersih-bersih ruang tamu Ganti orden Terus ganti sarung bantal Udah lama gak aku ganti Oh ya gimana nih kabarnya Teman-teman semuanya Semoga kita semua Selalu sehat-sehat ya Aku juga Lagi sedih banget Karena Orang tuaku di kampung Ini lagi Positif covid Doakan ya teman-teman Semoga Orang tuaku cepat sehat Cepat pulih Nah ini Lagi Isolasi mendiri Di rumah Semoga aja Gejalannya gak Parah Sekarang sih Yang dirasain Demam gitu Dan adik-adikku Juga akan Nyusul Buat disweb Karena lagi Nunggu jadwalnya gitu Pokoknya ini Aku lagi sedih banget lah ya Kepikiran gitu ya Apalagi kita Lagi jauh-jauhan Cuma bisa support Dari jauh Tapi ya Sebisa mungkin Aku Gak terlalu Menunjukkan Rasa sedih Dan khawatir aku Biar mereka Biar mereka juga Apa ya Biar mereka juga Gak tambah sedih Gitu ya Gak tambah Kepikiran Jadi aku Bisa mungkin Bikin Suasana tetap Happy Ya pokoknya Disembunyikan dululah Yang sedih-sedihnya Yang khawatirannya Gitu Biar Imunnya juga Gak drop Sebenarnya Aku juga Semakin hari itu Kayak semakin Takut banget ya Apalagi sekarang itu Di kantor suami Setiap hari itu Selalu ada aja Yang nambah positif Pokoknya Setiap hari Dikagetkan Sama berita-berita Gak enak Tapi Gimana ya Namanya Tetap harus kerja Tetap harus cari uang Tapi Semoga aja lah Aku sekeluarga Dan kita semua Selalu dilindungi Dan tetap sehat-sehat Amin Di tempat teman-teman Gimana nih Berlaku PPKM juga gak Atau Pembatasan kegiatan Masyarakat itu Kalau disini Berlaku PPKM Karena di wilayah aku Ini lagi zona merah Lagi darurat banget Pokoknya Udah ada rumah sakit Yang tutup Saking penuhnya gitu Jadi gak nerima Pasien baru Kalau dibilang gak Kepikiran Ya pasti kepikiran lah ya Tapi gimana caranya Biar kita tuh Gak terlalu fokus Sama hal-hal yang Bisa Bikin imun kita turun Jadi kita harus Tetap happy juga Apalagi kita nih Sebagai ibu rumah tangga ya Yang di rumah aja Terus Aktifitasnya banyak Gak ada habis-habisnya Bersih-bersih rumah Gitu ya Ngurus anak Pokoknya Rutinitas yang Bisa dibilang Cukup melelahkan Dan membosankan ya Penting banget nih Cari aktivitas Dan kegiatan positif Yang bisa bikin tetap happy Kalau aku pribadi sih ya Dengan rumah yang bersih Rumah yang rapi Itu tuh udah bisa bikin aku happy Banget sepanjang hari Ya walaupun kenyataannya Ya mana ada ya Rumah yang selalu rapi Aku pernah denger nih Ada kata-kata yang bilang gini Rumah itu gak ada yang selalu rapi Yang ada Hanya selalu dirapihin Bener banget ya Kalau kita yang mau rapi Ya memang harus sering-sering dirapihin Gitu aja sih intinya ya Emang sih ya Kadang capek banget Karena baru Dibersihin Baru dirapihin Udah berantakan lagi Gitu aja teruskan Sepanjang hari Cuma kalau aku sih Ambil Positifnya ya Dengan begitu Kita tuh Jadi banyak gerak Apalagi Ibu rumah tangga Seperti kita kan Gak sempat banget Untuk olahraga Ya positifnya Dengan bergerak gini tuh Udah Membantu banget lah ya Badan kita Untuk tetap Sehat Tetap bugar Ya positifnya sih Seperti itu aja Aku ngambil hikmahnya Kalau gak Seperti itu ya Kayaknya aku gak bakal Bergerak-gerak deh Seharian mungkin Ya cuma nyusuin aja Rebahan di kamar Mungkin kayak gitu-gitu aja Kali ya Dan kalau aku juga nih Salah satu cara Biar Gak bosan Betah Dan biar happy juga Di rumah Aku tuh suka Geser-geser juga Perabotan di rumah Biar Suasana baru Gitu loh Ya walaupun Perabotannya Masih itu-itu aja Tapi gimana caranya Biar keliatan Suasanya Suasananya itu Berubah Aku tuh suka banget deh Geser-geser pokoknya Buat temen-temen Yang ngikutin aku Pasti tau deh Nah ini aku ganti juga Alas mejanya Itu jangan salvok ya Sama sarung-sarung bantal aku Itu aku juga gak ngerti dulu Kenapa belinya itu bisa Macem-macem gitu Motifnya Mungkin dulu itu Trend kali ya Jadi motifnya itu Beda-beda Jadi Gak tau deh Matching atau enggak Ya pokoknya warna-warni Seperti itu Nah ini dia Setelah aku Geser-geser Ya lumayan lah ya Bikin fresh gitu Nah ini Di angka udah bangun Ya untungnya Udah selesai Ya walaupun cuma Ruang tamu Yang lain belum selesai Gak apa-apa Nanti malam aja lanjut Nah ini biasanya Kalau dia udah bangun Ya aku lanjut Urus dia dulu Kayak mandiin Terus mandiin masrafah juga Terus nanti Suami pulang kerja kan Bawa belanjaan Nah itu aku Cepat-cepat mau Lanjut food prep juga Sama mau masak Nah ini di angka Mumpung dia diem Gak nangis Ini aku mau taruh disini Dulu bentar Jangan Julit ya Ini dalam pengawasan Aku tenang aja Lagipula di angka itu Belum Yang bisa gerak-gerak Banget Belum bisa berguling-guling Itu aku selesaiin Mau nyapu Ruang tengah Karena nanggung Takut Kotoran debunya itu Kebawa-bawa lagi Gitu Ya Begitulah ya Pokoknya Hasil di video itu Sebetulnya Tidak semulus Kenyataannya Nah ini aku lanjut Mau siapin Mau mandiin di angka Dulu Nanti baru Mandiin mas Raka Tapi biasanya sih Mas Raka dimandiin papanya Biasanya nunggu papanya pulang gitu Kalau aku udah teler banget Nah ini udah selesai Ini yang mau aku Pijit-pijit dulu Sebentar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 說いきます Begitulah nah ini aku lanjut subscribe kebetulan suami udah pulang jadi ini dia hasil belanjaannya untuk sayuran itu cuma beli untuk dimasak makan malam aja ini biasanya kalau sayuran itu pas pulang kerja gitu bisa langsung sekalian beli-beli gitu ya kalau ini kalau apa lauk pauk itu belinya di pasar gitu nah makanya sekalian aja beli untuk 3-4 hari ini aku beli ayam 1 ekor terus beli ikan tongkol sama udang itu aja kalau untuk sekarang aku juga belum bisa ya food prep yang banyak-banyak yang untuk sampai 2 minggu itu kayak dulu karena ya itu waktunya susah dibaginya sekarang karena food prep ini kan lumayan lama makan waktu lama gitu ya jadi ya seadanya aja seperti ini untuk 3-4 hari yang penting aman nanti habis baru beli lagi kayak gitu dan belum tentu juga setiap hari itu aku bisa masak gitu loh nah jadi ini dia perbelanjaan tadi ini tuh gak sampai 100 ribu gitu nah ini aku langsung lanjut masak mumpung dihangka belum nangis nah ini aku ungkap ayam yang tadi itu sebagian aku ungkap terus ini untuk masak makan malam tumis sayur sama goreng ikan itu ikannya udah aku bumbuin tapi gak aku goreng semua sih nanti sama ada sisaan stok frozen jagung mau aku bikin bakuan nah kalau udah punya stok ayam ungkap gini tuh enak ya kalau kepet-pet gitu enak tinggal goreng-goreng aja ataupun mau disemur atau juga bisa nah ini aku goreng bakuan jagungnya dulu karena gak ada bawang eh apa namanya daun bawang juga gak ada jadi bener-bener cuma jagung aja sama bumbu instan nah terus itu disampingnya aku sekalian goreng ikan dan rencananya ikannya mau disambal karena masih ada stok apa namanya bumbu dasar merah ya nah jadi di angka itu udah nangis jadi ini dilanjutin sama suami kebetulan aku tuh masaknya yang simpel-simpel kan yang gampang-gampang jadi dia bisa ikut bantuin kalau misalnya di angka tiba-tiba nangis nah gitu aja sih masakan harian aku ya teman-teman gampang yang praktis yang simpel banget jadi mungkin teman-teman juga udah bosan kali ya nah pokoknya gitu aja kegiatan aku kali ini semoga aja bermanfaat bisa bikin teman-teman ikutan semangat untuk beraktifitas untuk apa namanya beres-beres rumah ya dan jangan lupa untuk tetap selalu happy nah makanya sampaikan komen-komen teman-teman yang positif biar akunya happy dan teman-teman juga biar bisa happy jangan berkomentar yang negatif karena itu bisa merusak pikiran kita juga nah segitu aja sampai jumpa di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati